Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Ala umur dunya wa d-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnati ila yawmul din. Amma ba'du. Alhamdulillah. Aku syukur daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita dapat bertemu pada pagi ini Dengan limpahan kurniaan Dan juga ni'mat Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan taufiq Dan juga inayah Batuan dan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat Menghadirkan diri kita Dalam majlis ilmu Dan insyaAllah kita akan meruskan perbahasan kita Berkenaan dengan Asmaullah al-Husna Asmaullah al-Husna Yang ni nama-nama Allah yang maha indah Dan mempunyai sifat-sifat Yang tertinggi Baik jadi kita Sambung Perbahasan kita Pada kelas sebelum ni Kita membahaskan berkenaan dengan Nama empat nama Yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Sebagai Arkadu Tauhid Rukun Bagi Tauhid Yang ni Dalam banyak-banyak nama Allah Maka keempat-empat nama ini adalah Rukun Bagi Meneguhkan Akidah kita Dan juga Tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita memahaminya Dan juga Mentadaburi Dan meneliti Tuntutan-tuntutan Dan juga Makna-makna yang terkandung di dalamnya Iaitulah Al-awwal Al-akhiru Al-zahiru Al-batinu Baik jadi kita pada Kelas sebelum ni Kita sambung Membahaskan berkenaan dengan Al-zahiru Baik jadi kita masih lagi Membahaskan Nama Allah Al-zahiru Yang Ialah Yang Allah ta'ala Yang Zahir Yang yang Zahir Sebaik Jika kita nak terjemahkan Nama-nama Allah ni Kita tak ada nak terjemah harfi Juga Dia macam Dia sama macam kita Ayat-ayat Berkenaan ayat-ayat Al-Quran Kita nak terjemah Secara harfi By word tu Maknanya kita perlu Maksudnya dia tak boleh Dia tak Dia tak boleh kita nak Nak terjemah by word tu Kerana dia takkan sampai maksud Takkan sampai maksud yang Yang betul Yang benar Yang sahih Kita boleh bagitahu yang Zahir Al-zahiru Al-awal Dia yang terawal Dia yang akhir Terjemah secara umum Tak ada masalah Cuma bila kita nak Menjadikan Kita kata Ni nak terjemah apa kan Itu maknanya Ni nak terjemah apa Nak terjemah apa tu Yang perlukan kepada Kita meneliti Kalau nak terjemah Apa Nama-nama Allah ni Lebih baik kita kekalkan Kerana dia nama Allah kan Kita kekalkan Al-zahiru Al-zahiru Apa maknanya dia yang Zahiru Tak Tak Dalam bahasa kita Tak dapat Sebab tu dikekalkan Itu lebih Lebih Aslam Lebih selamat Lebih Tetapi tidak Tidak menafikan Kalau Dalam konteks kita Nak memberikan penerangan Kenalah terjemah kan Terjemah Penjelasan Terjemah Maksudnya secara umum Sebelum kita nak masuk Membahaskan Apa Kita kata Inti Makna yang terkandung Di dalam Amat tersebut Sebab itu Hadis Berkenaan dengan Man ahsah Daqal al-jannah Yang ni Nama-nama Allah itu Barang siapa Yang ada Lebih kurang 99 Kita bincangkan Dia tidak terbatas Pada 99 Yang Nabi SAW Beritahu Dekat kita tu Apa Bukan bermaksud Hanya ada 99 Tapi Dia ada lebih Dia ada lebih Bukan 99 tu Hanyalah Apa yang Diukap oleh Nabi SAW Untuk memberitahu Tentang Kita kata Antara yang Allah SWT Nama-nama Allah Yang ada Dan tidak Menunjukkan Pembatasan Kita dah bahaskan Dalam awal Pembahasan Kelas kita Dan boleh rujuk Baliklah Dalam Playlist Ataupun dalam Rakaman Kita yang terawal Membahaskan Makna Hadis tersebut Tetapi Poin dekat sini Bila Allah SWT Nabi SAW Bagi kita Dekat Ibn Man Ahsah Dakhal Jannah Bahasa Siapa Yang menghafal Jadi apa Maksud Menghafal Menghitungnya Kita Bincangkan Juga Maksud Menghitung Maknanya Kita Meneliti Maknanya Dan Cuba Untuk Memahaminya Dengan Mempelajarinya Itulah Tujuan Tujuan Kita kata Apa Kita Mempelajari Nama-nama Allah Baik Jadi Dia boleh tunjuk Notes Baik Jadi Perbahasan Kita sebelum ni Makna Kita balik Pada makna Yang Syarai Kita Berhenti Pada makna Yang kedua Az-Zahir ni Ada lebih kurang Tujuh Makna Ada tujuh Makna Yang ni Dari sudut Istilah Jadi kita Baru sampai Makna Yang kedua Makna Yang pertama Baik Kita Apa Kita flashback Balik Makna Yang pertama Apa Makna Secara Umum Az-Zahiru Kita dah Sebutkan Sebelum ni Makna Yang Pertama Merujuk Kepada Allah Ta'ala Huwaz-Zahiru Alladhi La'adhara Minuh Dia yang Allah Ta'ala Dia lah yang Terzahir Yang paling Zahir Az-Zahiru Dan tidak ada Yang paling Zahir Daripadanya Apa maksud Paling Zahir tu Apa maksud Zahir tu Maknanya Alakulli Syai'in Dunahu Wahual Al-Ali Fawfakulli Syai'in Kita bincangkan kan Ini makna yang pertama Al-Ali Dia yang maha Tinggi Fawfakulli Syai'in Di atas Segala sesuatu Tidak ada Sesuatu pun Yang lebih Tinggi Daripadanya Kita dah bincangkan Apa maksud Tinggi tu Tinggi tu Ada Tiga Pecahan Lagi kan Kita bincangkan Ketinggian Dari sudut Zah Maknanya Allah Ta'ala Itu sendiri Zah Dirinya Nafsullah Kita bincangkan Penggunaan Allah Ta'ala Bahasakan diri Dengan nafs Yang ni Allah Itu ada Zat Zat dia Itu adalah Zat yang tertinggi Ulu Zat Kemudian Al-Fauqiyah Ulu Zat wal-Fauqiyah Yang ni Ulu Ketinggian Kita dah sebutkan Dalil-Dalil Yang kedua Ulu Al-Ghalabah Yang ni dominasi Ketinggian dari sudut Dominasi Yang ketiga Ulu Syani wal-Qadri Wal-Qadri Wantifa'il Syabihi Wal-Mifliyah Yang kita dah sebutkan Sebelum ni Ketinggian dari sudut Urusan Qadar Ketetapan dan juga Penafian akan Penyerupaan Ataupun Masin Keserupaan dan juga Persamaan Dengan makhluk Makna Allah Ta'ala tinggi Itu makna Yang kita bincangkan Yang kedua Yang kedua Kita bincangkan Apa? Wahu'al-Zahiru Bi-Hujadihi Al-Bahirah Wa-Barahinuhun Nayyirah Wa-Bishawahidi I'lami Iddallati Ala subuti Rububiyatihi Wa-Adillati Wahdaniyatihi Baik Ialah yang Zahir dengan Hujah-Hujah Yang berkilauan Yang bersinar Dan bukti-bukti Yang jelas Tanda-tanda Yang kukuh Yang menunjukkan Ketetapan Rububiyahnya Yang ni Penciptaannya Penguasaannya Pemilikannya Penciptaannya Urus takbirnya Dan petunjuk Yang menunjukkan Keisaannya Petunjuk-petunjuk Yang menunjukkan Keisaan Keisaan Ialah yang Zahir Dari sudut Hujah-hujah Dan bukti-bukti Yang jelas Tanda-tanda Yang kukuh Yang menunjukkan Dia adalah Tuhan Itu maksudnya Dia adalah Tuhan Baik Banyaklah Maknanya Kalau kita nak istilah-istilah Digunakan oleh Ahli Tabi'iyah Hari ni Golongan Naturalis Dan golongan Fizik Dan sebagainya Ahli tabi'iyah Golongan-golongan Scientist Hari ni Mereka gunakan istilah Al-Musammimu Al-Daki Al-Musammimu Al-Daki Yang ni Dia lah Kita kata Apa Apa Yang mempunyai Intelligent Yang Yang apa Kita kata Yang Apa Yang Yang tertinggi Kalau tengok Istilah Al-Musammim Al-Daki Ni Digunakan oleh Satu Dipanggil Istilah Al-Tasmin Al-Daki Dia panggil Intelligent Design Intelligent Design So ini adalah Falsafah Dan juga Satu Apa Kita kata Boleh kita kata Sebagai satu Sudut pandang Yang Diketengahkan oleh Golongan-golongan Apa dia Falsafi Dan juga Golongan Cender Kawan Ibarat Khususnya Untuk Membantah Kesesatan Dan juga Penyelewengan Dan Kofuran Golongan Etis Yang mereka Panggil Apa Dalil Tasmim Al-Daki Yang mereka Ni ada satu Gerakan lah Dia panggil Harakatu Tasmim Al-Daki Yang ni Mereka Kalau kita tengok Mereka ni Memang Membawakan Idea ni lah Idea Yang Sebut Tentang Intelligent Design Yang ni Maknanya Tuhan lah Maksudnya Setiap Apa yang kita tengok ni Ada Tuhan lah Yang menciptanya Yang kita tengok Cantik Yang kita tengok Indah Yang tengok Kita tengok Sangat sempurna Penciptaan Pada diri kita Dan sebagainya Itulah Itulah dalil Menunjukkan Tuhan itu ada So Dia orang Apa dia Yang menggunakan Istilah Tasmim Al-Zaki Intelligent Design Maka mereka nak Golongan ini Mereka nak membantah Nak membantah Golongan Ilhad Golongan Etis Kalau kita tengok Balik dia Mula Apa Istilah ini Mula Apa dia Dalam Mula Zahir Mula Muncul Dalam Kalau kita tengok Balik istilah ini Dia Agak Agak Apa Agak awal juga lah Dalam Dalam 1989 Istilah itu Start Padahal lama dah Kalau kita tengok Dari sudut Usul Ataupun Asas-asas Yang Menyokong Perkara tersebut Sudah lama Sebab benda ni Benda yang fitrah Benda yang Benda yang Kalau dalam ilmu Akidah Termasuk dalam Musallamatun Akli Maknanya Benda yang Tak perlu Dibantah pun Memang itulah Dalil Dalil fitrah Dan dalil Akli Menunjukkan Bahasanya Setiap Yang wujud Itu ada Pencipta Itu basic Tapi Mereka terpaksa Menghadapi Golongan Golongan Etis ni Khususnya Golongan-golongan Teologi Dan juga Mereka dalam Nak membantah Argument-argument Yang dikemukakan Oleh golongan-golongan Etis ni Sebab tu Kalau tengok balik Golongan Etis ni Dia orang Bagi istilah Intelligent Apa Apa dia Intelligent design ni Dia orang Dia orang kata ni Sudosign Sudosign Dia orang kata ni Tak dapat dibuktikan Dia orang kata Sudoscientific Argument For the existence God Of God Dia orang kata ni Tak boleh dibuktikan Dengan Bukti-bukti Scientific Tapi sebenarnya Perkara tersebut Dibantah lah Dibantah oleh Golongan Apa Golongan-golongan Apa Kristian yang Yang apa Yang Nak bantah Ilhan Etis Dan Apa Dan Seumpama Dengan Yang mana Kemudian Ulama-ulama Islam Juga Terut Menyokong Apa yang Dikemukakan oleh Golongan Libaran ni Dengan Dengan istilah Apa Tasmim Al-Zakir Jadi Allah Itulah Merujuk Al-Musamim Al-Zakir Yang ni Apa dia Intelligent Creator Kalau kita Intelligent Designer kan Kalau kita Intelligent Designer Maknanya Apa yang Kita tengok Dari sudut Yang ada Di alam Ini Termasuklah Pada Anggota tubuh Badan Kita Dan Seluruh Apa dia Alam Ini Kita lihat Memang Membuktikan Adanya Tuhan Tanpa Tanpa perlu Kepada bukti Dah jelas Dah jelas Sebab itu Kita kata Dia Termasuk Daripada Musalamatil Apa dia Akliyah Termasuk Benda yang Dah Diterima oleh Akal lah Sebenarnya Badiiyat Termasuk Benda yang Tak boleh Dimungkari Diinkari Dan dimungkiri Ataupun Diinkari Tak boleh Ditolak Lagi Baik Jadi Itu termasuk Makna Al-Zahiru Al-Zahiru Bi-Hujajihi Al-Bahira Barahini Al-Ni Al-Nayyirah Wabishawahidi Ilami Dalla Al-Sebut Irubiyat Wa Adillati Wahdaniyat Sebab itu Kalau kita tengok Balik Atis Dia muncul Lewat Dia tak Pernah pun Disokong Oleh Mana-mana Apa dia Orang-orang Yang bijak Sebab itu Kalau kita tengok Balik Sekejap Sekejap Balik Contohnya Macam perkataan Apa Isaac Newton Dia cakap Contoh kan Dia kata Opposite to God Lain God Lainness Atisem Is In Profession And Idolatry In Practice Atisem Is so Senseless And Audious To Mankind That It Never Had Many Professors Isaac Newton Dia sebut Dia kata Maknanya Apa Artism Ni Dia bukanlah Dia memang Tak ada langsung Bukti Maknanya Dia tak ada langsung Dari sudut Bukti Akli Dari sudut Logik Dari sudut Fitrah Apa semua Memang Tak dapat Dibuktikan Sebaliknya Tuhan Itu Wujud Sudah Dikerima Atis Ni memang Atisem Is so Senseless Tak ada Sense Kita kata Tak ada Tak boleh Nak Dibuktikan And Audious To Mankind That Never Had Many Professors Dia orang pun Tak ada Ahli ilmu Tak ada Betul-betul Ahli ilmu Yang akan Sokong Atisem Sebab Tu Ini Perkataan Apa Isaac Newton Isaac Newton Kata macam Tu kan Maknanya Orang Yang sokong Atis Ni memang Dia bodoh Orang Yang menyokong Mabda Mabda Ilhad Atis Memang Dia orang Yang bodoh Maknanya Dia bukan Orang Yang ada Ilmu Sebab Tu Kalau Ada Pun Yang hari Ni Yang mengaku Dia Atis Dan Dia Profesor Dan Sebagainya Dia Banyak Main Kita panggil Muralata Dan Banyak Datangkan False Logik Datangkan Logik-logik Yang salah Maknanya Dan itu Perbahasan dia Di tempatnya Jadi Ini Makna Yang kedua Az-zahiru Yang ni Dia lah yang Zahir Dengan Hujah-hujah Yang Yang bersinar Yang berkilauan Dan bukti-bukti Yang jelas Tanda-tanda Yang kukuh Menunjukkan Ketetapan Ruih Yang menunjukkan Keesaan Ini juga Maknanya Bila kita Nak Nak Faham Macam mana Ulama-ulama Islam Membantah Golongan-golongan Hari ini Golongan disebut Sebagai Milisya Al-ilhad Al-ilhad Ataupun Golongan Kita kata Al-ilhad Al-muasir Ataupun Golongan Yang baru ni Yang macam Datang dengan Pelbagai bentuk Yang Banyak Pelbagai Wasilah Yang mereka gunakan Untuk Menyebarkan Dakyat mereka Kesesatan Dan kekufuran Mereka itu Dan ini Perlu kita Sedarlah Dan Tambah-tambah lagi Anak-anak muda Hari ini memang Sangat bahayalah Kalau mereka Tidak Didedahkan Dengan ilmu Akidah yang Sahih Sebagai benteng Utama untuk Mereka berkepan Dengan golongan-golongan Ini Dan mereka Golongan Atis ni Dah banyak Sebenarnya Dia tak banyak Pun Dia tak banyak Nisbah Dari sudut Nisbah mereka Peratusan mereka Itu nak Dibandingkan Dengan Dengan yang Bertuhan Orang yang Caya yang Tuhan Ini memang sikit Tetapi Dia jadi Nampak banyak Bila Mereka ini Menggunakan Wasilah-wasilah Atau media-media Sosial dan sebagainya Mereka rajin Dan mereka juga Ada Ada Apa Ada Kumpulan-kumpulan Dan mereka juga Ada Foundation yang Tentu Dan mereka juga Dibiai oleh Apa Oleh Apa Jutawan-jutawan Dan juga Mereka juga Banyak Masyuruk Projek-projek Mereka seperti Menggunakan Media Lebih-lebih Lebih-lebih Filem Dokumentari Dan juga Melalui media-media Masalah Media-media Sosial Dan sebagainya Dan itu Sebenarnya Kita Memanglah kita kata Nisbah mereka itu Kecil Nak dibandingkan Dengan Orang yang Bertuhan Orang yang Percaya dengan Tuhan Ini Nak dibandingkan Dengan orang Yang tak percaya Dengan Tuhan Ini memang sikit Tetapi Kita bukan Bermaksud Kita rasa selesa Dan kita Macam Tak ambil Serius Benda ini Dia satu Ancaman Sebab itu Perlu kita Ibu bapa Khususnya Perlu Buat Persediaan Dari sudut Ilmu Ilmu akidah Yang paling penting Laman selama ini Ilmu akidah Yang paling-paling Penting Sangat-sangat Penting Sebab apa? Sebab kita Berhadapan dengan Dunia yang 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 baru Maknanya Bukan macam Dia benda yang Kita kata Benda yang Kesesatan itu Dia berulang Tetapi dengan Wajah yang baru Sebab itu Benda ini kita kata Perlu jelas Kita perlu jelas Dan perlu Antaranya adalah Dengan kita Apa Perbanyakkan lagi Pengajian-pengajian Akidah Sama ada Dari sudut Kuliah-kuliah Akidah Yang menyentuh Tentang Isu Berkenaan Rububiah Uluhiyah Asma Wasifat Yang ini Di 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 integrasikan Dan juga Di Perkasakan Ini antara Nasihatlah Yang perlu kita Yang perlu kita Ambil Perhatian Jadi kita Bukan di Zon selesa Lagi hari ini Kerana Di rumah kita Dah masuk Macam-macam Pemikiran Dah masuk Macam-macam Falsafah Dan pemikiran Yang kita Tak sedar Anak kita Yang masih Kecil Melihat Kartun Ataupun Filem Ataupun Drama Di dalam TV Di dalam TV Mereka Di Peranti-peranti Mereka Tablet-tablet Mereka Dan sebagainya Kita tak sedar Sebenarnya Ada Racun Yang sedang Masuk Kedalam Pemikiran Dan minda Anak-anak Kita Sebab itu Pentingnya Memperkasakan Pengajian Ilmu Akidah Supaya Kita dapat Merealisasikan Makna Yang terkandung Dalam nama Allah Al-Zahirun Al-Zahirun Ini maknanya Dari sudut Ujah Yang Jelas Barahin Yang ini Bukti-bukti Yang sangat Jelas Dan sangat Banyak Dan itulah Yang kita Kena pelajari Dan perlu Kita hayati Itu yang Paling penting Baik Jadi itu Makna Yang kedua Baik Kita tengok Makna Yang ketiga Baik Baik Makna Yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya Al-Zahiru Al-Zahiru Maknanya Dia lah Yang Zahir Al-Zahiru Dia lah Yang Menampakkan Ataupun Dia lah Yang Menzahirkan Dan Menampakkan Kepada Sesiapa Sahaja Yang dia Kehendaki Di calangan Hamba-hambanya Daripada Ilmu-ilmu Pengetahuan-pengetahuan Akliyah Yang berbentuk Akal Dan juga Nakliyah Ya'ni Nakal Ya'ni Nakal Merujuk Bila Quran Dan Sunnah Dan juga Perkara-perkara Ini penting Yang kita nak Kena jelaskan Makna yang Baik Al-Zahiru Al-Makna Syari'i Semua Makna Yang kita jelaskan Ini sangat penting Untuk kita Faham makna Nama Allah Al-Zahiru Baik Wahwa Ta'ala Al-Zahiru Al-Nazi Yutli'u Wa Yuzhiru Man Yashak Min Ibadihi Min Al-Ulum Wa Al-Ma'arifi Al-Aqliya Wa Al-Nakliya Wa Al-Ghaybiyya Maknanya Allah Ta'ala Al-Zahiru Dia'lah yang Al-Lazi Yutli'u Wa Yuzhiru Man Yashak Min Ibadihi Dia'lah yang Menzahirkan Yutli'u Wa Yuzhiru Makanan Dia'lah yang Menzahirkan Menampakkan Mengajarkan Kita juga Menampakkan Dan Menzahirkan Man Yashak Kepada sesiapa Yang dia Tendaki Min Ibadihi Di kalangan Hamba-hambanya Dari kalangan Hamba-hambanya Min Al-Ulum Daripada Segala ilmu-ilmu Wal-Ma'arif Pengetahuan Al-Aqliya Yang bersifat Aqliya Logik Wal-Nakliya Yang bersifat Nakal Yang ni Teks-teks Agama Yang ni Quran Sunnah Wal-Ghaibiyah Dan juga Ilmu-Ghaib Ni makna Yang ke Tiga Makna yang Ke Tiga Ialah Allah Yang Menzahirkan Ha Kat sini kita kata Yutli'u Wa Yuzhiru Yutli'u Wa Yuzhiru Man Yasha' Min Ibadihi Min Al-Ulumi Wal-Ma'arif Al-Aqliyati Wal-Nakliyati Wal-Ghaibiyah Dialah Allah Yang menzahirkan Yang menzahirkan Kepada sesiapa Yang dia Kedaki Daripada Ilmu-ilmu Dan Pengetahuan Al-Aqliya Pengetahuan Yang berkifat Kal Yang berdasarkan Akli Wal-Nakliyah Yang ini Yang berdasarkan Nukilan-Nukilan Yang ini Nukilan menujuk Kepada Nakal Quran dan Sunnah Asha Nukilan-Nukilan Wal-Ghaibiyah Dan Ilmu-Ghaib Baik dalilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebut dalam surah Al-Jin Ayat 26 hingga 27 Allah kata apa Alimul Ghaibiyah Alimul Ghaibiyah Fala Yuzhiru Ala Ghaibihi Ahada Illa Man Irtadah Min Rasulim Illa Man Irtadah Min Rasulim Baik Dalam surah Al-Jin Ayat 26 24 Allah Ka'ala Kata Alimul Ghaib Alimul Ghaibiyah Fala Yuzhiru Ala Ghaibihi Ahada 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 Illa Man 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 Irtadah Illa Man Irtadah Min Rasul Maknanya Alimul Ghaibiyah Fala Yuzhiru Ala Ghaibihi Ahada Illa Man Irtadah Min Rasul Baik Alimul Ghaibiyah Dialah Yang Mengetahui Tentang Ilmu Ghaib Dialah Yang Mengetahui Tentang Ghaib Al-Ghaib Maknanya Maraba Al-Nas Apa Yang Disembunyikan Daripada Manusia Alimul Ghaibiyah Fala Yuzhiru Ala Ghaibihi Ahada Maka Tidak Dia Menzahirkan Tentang Ilmu Ghaib Itu Kepada Sesiapa Pun So Allah Nafi Dulu Allah Kata Fala Yuzhiru Ala Ghaibihi Ahada Maknanya Tidak Ada Sesiapa Pun Yang Dizahirkan Tentang Ilmu Ghaib Itu Tak Ada Siapa Pun Tak Siapa Pun Yang Dizahirkan Kat Atasnya Ilmu Ghaib Alayhi Ahada Mufrad Nakirah Kat Sini Ahadan Maknanya Yufidul Umum Maknanya Semua Tak Ada Seorang Pun Yang Dizahirkan Kepadanya Ilmu Ghaib Maknanya Tak Ada Siapa Pun Yang Allah Berikan Pengetahuan Tentang Ilmu Ghaib Kecuali Illa Tapi Ada Kecuali Illa Kecuali Sesiapa Yang Allah Reda Di kalangan Rasul Maknanya Allah Ta'ala Berikan Kepadanya Pengetahuan Tentang Ilmu Ghaib Tetapi Ulama' Bahaskan Adakah Ilmu Ghaib Ini Ada Dua Ilmu Ghaib Ini Ada Dua Yang Pertama Ghaib Mutlak Yang Kedua Ghaib Nisdi Baik Sekejap Baik Yang Pertama Raib Mutlak Bila kita Sebut Ilmu Raib Ni Ini Kita Kena Jelaskan Baik Kita Bincang Ilmu Raib Ilmu Raib Ada Dua Al Raib Al Mutlak Yang Kedua Al Raib Al Nisdi Baik Apa Maksud Ilmu Raib Raib Mutlak Raib Nisdi Ni Baik Apa Maksud Raib Mutlak Dan Apa Maksud Raib Nisbi Al Raib Mutlak Al Raib Nisdi Baik Al Raib Mutlak Maknanya Apa Ilmu Raib 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 Kita Kata Apa Yang Tersembunyi Daripada Pengetahuan Manusia Yang Tak Diketahui Ilmu Raib Mutlak Maknanya Ilmu Yang Hanya Allah Ta'ala Sahaja Yang Tahu Dan Tidak Dizahirkan Kepada Mana-mana Hambanya Hatta Nabi Dan Rasul Hatta Malaikat Sekalipun Itu Maksud Al Raib Al Mutlak Al Raib Mutlak Ni Allah Ta'ala Isbabkan Dalam Al Quran Umdah Asas Dalil Yang Menunjukkan Pembahagian Ini Al Raib Mutlak Iaitulah Ayat Dalam Surah Dalam Surah Al An'am Ayat Berapa Ayat 59 Ini Asas Dalam Surah Al An'am Ayat 59 Ini Dalil Boleh Buka Dalam Surah Al An'am Ayat 59 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersir Ba'indahu Mafatih Al Ghaybi La Ya'lamu Ha Illa Hu Wa Ya'lamu Ma Fi Al Barri Wa Bahri Wa Ya'lamu Ma Fi Al Barri Wa Bahri Wa Ma Tas Qut Min War Qat Illa Ya'lamu Ha Wa La Hab Tim Fi Zul Ma Fil Ardi Wa La Rat Bin Wala Rat Bin Wala Ya'bisin Illa Fi Kitab Mubid Wa Indahu Mafatih Al Ghaybi La Ya'lamu Ha Illahu Wa Indahu Mafatih Al Ghaybi La Ya'lamu Ha Illahu Dan Di sisi Allah Jualah Mafatih Al Ghaybi Yang Ni Anak Kunci Perbenda Haraan Segala Yang Ghaybi Mafatih Al Ghaybi Yang Ni Ilmu Ghaybi Tidak Mengetahuinya Melainkan Dia Tidak Mengetahui Tentang Ilmu Ghaybi Itu Kecuali Dia Sahaja Allah Sahaja Yang Tahu Ni Ghaybi Mutlaq Teringat Waktu Mengaji Waktu Lepas Waktu Kita Mengaji Dekat Kelantan Lui ingat Waktu Kita Muda Muda Lagi Waktu Kita Baru Baru Nak Kenai Dunia Sebelum Pergi Belum Masuk Ke Universiti Lepas Daripada SPM Kalau tak Salah Kita Pergi Belajar Bahasa Arap Dan Dan juga Belajar Ambil Kursus Bahasa Arap Dan juga Kita Belajar Kita Pergi Talaki Talaki Pergilah Laki Dekat Bahagian Pondok Kondok Ni Dan juga Kita Ingat Kita Selalu Pergi Kuliah Tafsir Tuan Guru Ni Aziz Rahimah Allah Kuliah Tafsir Dia Pagi Jumaat Pergi Kita Akan tidur Dekat Masjid 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 Mohamadi Kalau kat Salah Lata Jumpa Ada seorang Pakcik Ni Dia Dia Tengok Kita Muda Dia Ajak Satu Ayat Baca Ayat Ni Kata Allah Akan Mudahkan Untuk Dapat Ilmu Bagus Dia Bagi Nasihat Kat Kita Amalkan Ayat Ni Dia Kata Kita Akan Insya Allah Dia Tanya Kitalah Ini Tengok Pertahulah Budak Muda Budak Tengah Rehat Kat Masjid Tengah Baring Baring Kat Masjid Datang Pakcik Seluruh Malam Kat Masjid Dia Ajar Kita Ayat Ni Baca Ayat Ni Ulang Ulang Allah Buka Ilmu Raid Allah Akan Buka Ilmu Raid Kita Tak Tahu Kita Tengok Ayat Ni Tapi Itu Je Dia Bagi Ayat Tengah Ayat Nilah Tetapi Ayat Ni Dia Bukan Sebenarnya Kita Kalau Kita Belajar Balik Ayat Ni Dia Kan Cerita Pasal Ilmu Yang Allah Ta'ala Kongsi Dengan Wakhluk Tak Allah Ta'ala Dalam Ayat Ni Allah Isbabkan Dia Sahaja Yang Ada Ilmu Raid Mutlah Apa Ilmu Raid Mutlah Ilmu Raid Mutlah Ayat Ni Ditasirkan Pula Apa Apa Dia Dalam Mafatihul Raid Itu Ditasirkan Dalam Ayat Yang Lain Apa Dia Dalam Surah Luqman Ayat 34 Maknanya Kalau Kita Tengok Ayat Dalam Surah Allah An'am Kan Allah Kata Wahindahu Mafatihul Raid Bila Ya'lamu Ha Illahu Mafatihul Raid Tu Anak Kunci Pembendaharaan Ilmu Raid Apa Dia Apa Benda Ilmu Yang Allah Ta'ala Sahaja Yang Tahu Ini Kata Raid Mutlaq Sebab Tu Ada Pada Ayat Dalam Surah Luqman Ayat 34 Buka Surah Luqman Ayat 34 Buka Surah Luqman Ayat 34 Itulah Tafsiran Bagi Ilmu Raid Mutlaq Raid Mutlaq Ini Hanya Allah Sahaja Yang Tahu Takda Difongsikan Tidak Dizahirkan Kepada Mana Mana Hambanya Mana Mana Makhluknya Termasuklah Malangkat Termasuklah Para Rasul Apatah Lagi Wali Walli Allah Lagi Tak Tahu Kalau Rasul Allah Tak Zahirkan Itu Min Babi Aula Inna Allah Indahu Ilmu Sa'ah Wa Yunazzil Al-Ghaitha Wa Ya'lamu Ma Fil Arham Wa Ma Tadri Nafsun Maza Taksib Gada Wa Ma Tadri Nafsun Bi Ay Ardin Tamut Inna Allah Alim Khabir Itulah Apa Kita Kata Mafatihul Ghaith Yang Ni Allah Kata Sesungguhnya Di sisi Allah Sahajalah Pengetahuan Tentang Hari Kiamat Innallaha Indahu Ilmu Sa'ah Maknanya Bila Berlaku Kiamat Allah Ta'ala Sahaja Yang Tahu Jangan Memandai-mandai Kita Boleh Predik Pula Bila Nak Kiamat Yang Diberitahukan Allah Yang Dizahirkan Allah Kepada Nabi Nabi Kita Muhammad Sallallahu Assalam Hanyalah Tanda Tanda Kiamat Sebab Itu Bila Jibreel Datang Tanya Nabi Sallallahu Assalam Tentang Islam Tentang Iman Tentang Ihsan Kemudian Nak Akhbirni An Sa'ah Bila Jibreel Tanya Dekat Nabi Sallallahu 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 Dia kata Tak Tak tahu Kita Dua-dua Tak Tahu Kita Dua-dua Tak Tahu Kau Haji Jibreel Tak Tahu Aku Rasul Pun Tak Tahu Kau Rasul Allah Aku Rasul Allah Kan Jibreel Rasul Daripada Allah Yang Dihutuskan Kepada Nabi Dan Rasul Ada pun Nabi Muhammad Sallallahu Yang Dihutuskan Kepada Manusia Dua-dua Rasul Ini Tidak Tahu Bila Kiamat Sebab tu Nabi Kata Dua-dua Kita Tak Tahu Bila Laku Kiamat Yang Yang Bertanya Pun Tak Tahu Yang Ditanya Pun Tak Tahu Sebab tu Jibreel Kata Akhbir Mi An Amar Tihah Beritah Dekat Aku Habarkan Dekat Aku Tanda Tandanya Alamatnya Tanda 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 Allah Ta'ala Beritah Jadi Itu Menunjukkan Hari Kiamat Bila Berlaku Kiamat Itu Adalah Raib Yang Mutla Kita Tulis bahasa Melayu Orang Kata Tak Faham Raib Mutla Ilmu Raib Jadi Termasuk Termasuk Dalam Surah Luqman Ayat 24 Termasuk Kiamat Bila Berlaku Kiamat Hari Kiamat Allah Ta'ala Saja Yang Tahu Inna Allaha Indahu Ilmu Asa' Kemudian Wayunaz Zilul Raizah Dan Dia Yang Menurunkan Hujan Bila Nak Turun Hujan Berapa Banyak Hujan Nak Turun Dekat Tempat Ni Itu Juga Il Boreng Tapi Kaji Cuaca Macam Dia Pertau Tak Dia Pertau Tapi Bukan Pengetahuan Itu Bukanlah Pengetahuan Yang Menyeluruh Mereka Hanya Boleh Ramal Bukti Dia Kita Tengok Banjir Besar Baru Baru Ni Meteorologi Jabatan Meteorologi Sebelum Berlakunya Banjir Besar Dekat Taman Seri Muda Dengan Kawasan Yang Kejejah Di Ibu Kota Di Lembah Kelang Di Mululangat Pihak Meteorologi Dah Bagi Amaran 6 kali Kalau tak Salah Tapi Dikatakan Sebelum Ramalan Mereka Siapa Yang Tengok Dalam Laporan Berita Boleh Tengok Dia Ramalkan Hujan Yang Leban Yang Berlaku Di Belah Utara Menanjung Itu Yang Jabatan Meteorologi Itu Cakap Peramalan Di Utara Sebab itu Dan juga Persiapan Selalunya Persiapan Banji Hujung Tahun Bulan 12 Selalunya Persiapan Akan Dibuat Di Pantai Timur Segala Aset Kerajaan Telah Dikerahkan Kebanyakannya Ke arah Pantai Timur Kelantan Terenggan Upaha Dan Mereka Tak Mereka Terlepas Pandang Maksudnya Nak berlaku Banji Dekat Mana Dekat Selangor Dekat Syahalam Dekat Ibu Negeri Selangor Dan Dekat Taman Seri Muda Apa Semua Lepas Lepas Dia orang Tak 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 Terbayang Ataupun Tak Orang Panggil Ramalan Mereka Itu Lagi Tersasar Tersasar Salah Tersalah Tersasar Memanglah Ada Ramalan Kata Hujan Tapi Baik Dia orang kira Hujan yang turun Itu lepas Hujan yang turun Menyamai Apa Dia Apa Dia Hujan Yang turun Sebulan Ke dua Bulan Sebulan Sehari Maksudnya Kuantiti Hujan Yang turun Menyamai Sebulan Bayangkan Siapa yang Siapa yang Yang Perintahkan Hujan Dia Datang Sendirikah Ada Tuhan Ada Tuhan Dan juga Tentera-tentera Tuhan Malaikat-malaikat Yang Allah Perintahkan Dan Hujan itu Sendirikah Tentera daripada Tentera Allah Makhluk Allah Kan Wama Ya'lamu Junuda Rabbika Illahu Tidak Mengetahui Tentera Tuhan Tuhan Kamu Melainkan Dia Dia Saja Sebab Dia Yang Kita Segalanya Semua Seluruh Alam Ni Hamba Dia Jadi Ramalan Kaji Cuaka Meteorologi Tetap Boleh Tersasar Tetapi Allah Subhanahu Ta'ala Itulah Menunjukkan Raibul Mutlak Adapada Allah Sebab Allah Allah Kata Yang Ni Turun Hujan Kat Mana Nak Turun Hujan Kat Mana Tak Turun Hujan Banyak Kat Mana Nak Turun Hujan Sikit Kat Mana Allah Ta'ala Sahaja Yang Tahu Sebab Dia Tuhan Yang Mencipta Hujan Itu Raib Mutlak Contradik Tak Dengan Meteorologi Jabatan Kaji Cuaca Tak Kontradik Langsung Kita dah Buktikan Tadi Tak Kontradik Langsung Sebab Ramalan Yang Dilakukan Oleh Manusia Boleh Jadi Betul Boleh Jadi Salah Betul Alhamdulillah Salah La'udzubillah Tapi Boleh Salah Jabatan Meteorologi Salah Dewan Dah Keluarkan Ramalan Tetapi Ramalan Mereka Tersasar Sedikit Dan Bagi Amaran Tak Apalah Itu Kita Kata Yalah Nak Beritahu Mana Pun Kita Adakah Orang Boleh Confirm Kaji Cuaca Kami Confirm 100% Tapi Boleh Jadi Tak Hujan Macam Yang Berlaku Hujan Tempat Lain Banji Tempat Lain Dulu Sebab Apa Sebab Itu Kita Kata Sebab Allah Ta'ala Saja Yang Tahu Tentang Raib Mutlaq Raib Mutlaq Maknanya Kat Benda Nak Pun Hujan Secara Pasti Dan Dia Yang Menurunkan Hujan Bilangan Kadar Hujan Pun Dia Yang Tentukan Dia Tentukan Pada Malaikat Malaikat Yang Diwakilkan Untuk Menurunkan Hujan Atau Mengurus Takdir Tentang Urusan Hujan Jadi Kita 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 Kena Faham Muka Wa Yuna Zilul Raithah Yang Menurunkan Hujan Dia Juga Yang Menurunkan Hujan Maknanya Ilmu Tentang Turun Hujan Tukat Mana Berapa Kadar Hujan Yang Turun Semua Itu Hakikat Yang Allah Ta'ala Saja Yang Tahu Tak Jadi Hujankah Jadi Hujan Kita Tengok Nak Gelap Ni Macam Nak Hujan Tapi Tak Hujan Gelap Macam Nak Hujan Macam Jom Balik Tengok Balik Balik Rumah Serah Itu Kita Nampak Tanda Tanda Tapi Nak Turunkan Hujan Itu Siapa Kita Bukan Kita Baik Dan Dia Mengetahui Sebelum Yang Ketiga Allah Ta'ala Tahu Apa Yang Terkandung Di Dalam Rahim Ibu Yang Mengandung Sama Juga Boleh Tak Buat Scan Ibu Mengandung Dia Pergi Scan Doktor Pun Tak Tentu Lagi Laki Ke Perempuan Saya Rasa Laki 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 Lepas Mak Dia Balik Laki Beli Baju Laki Baju Anak Baby Boy Beli Baju Siap Laki Laki Sebab Doktor Cakap Kemungkinan Anak Laki Laki Tengok Scan Pergi Scan Lagi Sekali Dah Berapa Bulan Dah Nampak Rupa Rupanya Dia Kata Bukan Laki Tak Jadi Laki Laki Perempuan Pula Allahu Akbar Habis Dia dah Beli Baju Baby Boy Oh Rupa Rupanya Doktor Tukar Pendapat Pula Sebab Nampak Perempuan Pula Tak Nampak Laki Pula Dia Dia Baju Baju Baby Baby Boy Tukar Dia Pergi Dekat Orang Lain Ada Baby Boy Dia Kena Pergi Beli Baby Girl Baju Pula Ingat Ada Sahabat Kita Macam Itu Dia Beli Baju Baby Boy Or not Sebab Doktor Buat Scan First Time Kata Laki Rupa Rupanya Perempuan Keluar Keluar Perempuan Apa Lagi Baju Baju Itu Dia Sedekah Kat Orang Yang Ada Baby Boy Pasal Bukan Maknanya Kita Ni Tak Tahu Mutlak Allah Ta'ala Sahaja Yang Tahu Dia Tahu Scan Kita Doktor Scan Boleh Jadi Doktor Tersalah Banyak Kan Banyak Banyak Kes Tersalah Tersalah Jantina Jangan Ada Doktor Yang Kata Ni LGBT Punya Cukup Gila Tak Tak Lagi Takut Nanti Doktor Pun Jadi LGBT Dia Kata Ni LGBT Pelik LGBT Ni Nanti Dia Dalam Dalam Perut Tu Macam Kita Nak LGBT Dia Apa Ya Kan Kalau Ada Pun Khunsa Tapi Istilah Tak Boleh Nak Detect Tapi Istilah Allah Ta'ala Jadikan Lelaki Dan Perempuan Khunsa Tu Kita Kata Special Case Tapi Yang Gender Yang Bermasalah Ni Memang Tak Ada Dalam Ibu Memang Allah Ta'ala Jadi Fitrah Lelaki Atau Perempuan Ataupun Khunsa Khunsa Pun Hanyalah Kes Yang Terpencil Allah Ta'ala Tak Jadikan Semua Orang Tu Macam Tu Tapi Bila Dia dah Besar Dia kena Ibu Dan Ayah Dia kena Tentukan Ataupun Kena Lihat Kecenderungan Dia Itu yang Dibahaskan Kalau 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 Kecenderung Pada Lelaki Pada Alat Sulit Lelaki Maka Dihilangkan Ataupun Dibuat Bolehlah Diharuskan Untuk Dibuat Pembentahan Dan Sebagainya Untuk Membuang Alat Sulit Yang Satu Lagilah Yang Ini Yang Kalau Ada Dua Alat Sulit Kalau Khunsa Itu Pembahasan Dia Di Tempat Maksudnya Dia Still Tak Boleh Nak Jadi Dia Mesti Kena Pilih Ini LGBTQ Ni Dia Nak Perjuangkan Benda Yang Sonsang Baik Itu Yang Ketiga Kemudian Allah Kata Dan Kamu Tidak Mengetahui Tiada Seorang Pun Yang Mengetahui Apa Yang Akan Dikerjakan Atau Yang Diusahakan Oleh Dirinya Pada Keesokan Hari Kita Tak Tahu Nasib Kita Pada Esok Hari Kita Tak Tahu Nasib Kita Esok Apa Yang Kita Usahakan Sama Ada Baik Atau Buruk Kita Tak Tahu Kita Buat Plan Perancangan Tu Banyak Plan Tu Plan Ni Esok Aku Nak Perkini Esok Aku Nak Buat Tahun Ni Aku Nak Siapkan Ini Tapi Boleh Jadi Tak Berlaku Dan Sebab Menunjukkan Kita Tak Tahu Apa Yang Berlaku Pada Esok Hari Dan Itu Menunjukkan Apa Yang Berlaku Esok Apa Yang Berlaku Pada Esok Hari Bukan Tengah Esok Sejam Lepas Ni Pun Kita Tak Boleh Tahu Kita Tak Boleh Tahu Sejam Apa Yang Yang Berlaku Satu Minit Lepas Yang Apa Yang Berlaku Kita Tak Boleh Tahu Kan Maknanya Itu Raib Mutla Kan Raib Mutla Dan Sama Juga Kita Tak Tahu Kat Mana Tempat Kita Akan Mati Tak Tak Tahu Tahu Kena Hati-hati Kita Kena Sentiasa Murah Khabah Sentiasa Takutkan Allah Sentiasa Merasa Diawasi Oleh Allah Sebab Kita Tak Tahu Kat Mana Kita Amati Inna Allah Alim Khabih Ayat Tuh Tuh Dua Nama Allah Al Alim Al Khabih Maha Pengetahui Dan Pengetahuan Sangat Sangat Mendalam Dan Meliputi Segala Sesuatu Itu Maksud Ghaib Mutlah Itu Contoh Dalam Surah Luqman Ayat 43 34 34 Jelaskan Tentang Maksud Dalam Surah Al-An'am Ayat 59 Ada pun Ghaib Nisbi Al-Ghaib Nisbi Ni Yang Tadi Al-Ghaib Nisbi Yang Allah Ta'ala Sebutkan Dalam Surah Al-Din Alimul Ghaib Fala Yuzhiru Ala Ghaibihi Ahada Illa Manir Tadamir Rasul Kecuali Pada orang Yang Direzai Di kalangan Rasul Maknanya Allah Bagitahu Dekat Nabi Dan Rasul Tentang Sesuatu Perkara Ghaib Yang Dia Termasuk Dalam Makna Ghaib Nisbi Ghaib Nisbi Maknanya Ghaib Yang Allah Ta'ala Ilmu Yang Allah Ta'ala Bagi Allah Ta'ala Zahirkan Kepada Hamba Hambanya Dan Termasuklah Pengetahuan Pengetahuan Ilmu Ilmu Yang Bentuk Afliyah Dan Ghaibiyah Ghaibiyah Ni Lebih Pada Para Nabi Dan Rasul Yang Diketahui Ya Allah Reda Daripada Kalian Rasul Allah Zahirkan Ilmunya Dengan Allah Ajarkan Mereka Allah Turunkan Kitab Allah Turunkan Malaikat Untuk Mengajar Mereka Dan Menyampaikan Wahyu Itu Maknanya Ghaib Nisbi Contohnya Macam Kita Sebut Tanda Tanda Kiamat Itu Ghaib Nisbi Bila Berlaku Kiamat Tak tahu Sama Juga Macam Allah Zahirkan Kepada Doktor Tadi Dia Meretak Dia Dapat Cam Ataupun Dia dapat Pridik Ataupun Dia dapat Cam Jantina Anak Yang ada Di dalam Kandungan Ibunya Dia Dapat Dia Ada Ilmu Dia Ada Ilmu Allah Zahirkan Ilmu Itu Ghaib Nisbi Ghaib Nisbi Yang Benda Ini Kita Kata Benda Yang Benda Yang Macam Sama Meteorologi Jabatan Meteorologi Meteorologi Kaji Cuaca Orang Yang Kerja Kaji Cuaca Pun Dia pun Diberikan Dilahirkan oleh Allah Ilmu Untuk Mengetahui Tentang Ramalan Kaji Cuaca So Dia pun Belajar Belajar Ilmu Ilmu Yang Dia Tahu Ini Tanda Tanda Ini Dia Ada Dia Koleksyen Apa Semua Alat Dia diberikan Pengetahuan Dizahirkan Dizahirkan oleh Allah Tapi Dia ada Batas Sanah Limit Al-Ghaibun Nisbi Dia Tak Mutlak Itu Maknanya Jadi Apa Maknanya Al-Zahiru Yang ketiga Ini Allah Al-Zahiru Alladhi Yutli'u Wayuzhiru Man Yashak Min Ibadih Min Al-Ulum Wal Ma'arif Al-Aqliyati Wal Naqliyati Wal Ghayriyah Allah Menzahirkan Menampakkan Mengajar Kepada Sesiapa Yang Dia Kenaki Di kalangan Hambut Hambut Daripada Ilmu Ilmu Pengetahuan Untuk Akli Nakli Dan juga Benda-benda Raib Raibi Benda-benda Yang Eden Things Perkara-perkara Yang Raibi Allah Menzahirkan Baik Cuma Benda yang Raib Nisbi Sama Juga Macam Kalau ada Orang Tanya Soalan Bom Yang betul Yang betul Yang betul Tapi Dia tambah Lagi 100 Pembohongan Macam tu Dukun Bom Bawang Ni Dia memang Bukan Dia tak ada Langsung Dia Raib Muka Raib Nisbi Mungkin Ada Raib Nisbi Tapi Dia Tambah Pembohongan Tambah Pembohongan Banyaknya Pembohongan Bukannya Betul Para Nabi Dan Rasul Dia memang Disampaikan Kebenaran Maknanya Tak ada Ilmu Mereka tu Melainkan Kebenaran Sebab Mereka Mereka Abdullah Rasul R.A. Nabi Rasul Dia benar Dibenarkan Nabi Dia tak bercakap Dengan Hawa Rasul Dia Hanya Mengampaikan Apa yang Diyahyukan Kepadanya Baik Jadi inilah maksud yang ketiga nama Allah Al-Zahiru Al-Zahiru baik yang keempat baik kalau ada soalan kita dah habis suatu baik kalau ada soalan maknanya makna yang keempat ni kita nak bincang Al-Zahiru 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 berkait dengan agama berkait dengan Zahir kat sini makna yang menunjukkan Allah menzahirkan agama Islam di atas agama-agama ini perbahasan dia kita akan bincangkan mereka dah akan datang insyaAllah perbahasan dia kita akan bincang macam ni juga lah maknanya kita masih lagi membincangkan nama Allah Al-Zahiru dalam makna yang keempat makna yang keempat untuk kita sama-sama menghayati dan juga mendalami makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Al-Husna Wasifatuhu 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 Al-Uliya Wasifatuhu Al-Ula dan sifat-sifat yang tertinggi baik kalau ada soalan berkait dengan baju kita baik kalau tak ada soalan baik semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati apa yang kita sampaikan memberikan kita pengetahuan dan juga ilmu yang bermanfaat menzahirkan kepada kita ilmu yang bermanfaat ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat menimbulkan ketakwaan daripada nama Al-Zahir tu kita minta Allah zahirkan kepada kita ilmu yang bermanfaat ilmu yang dapat menekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat menambahkan ketakwaan kita dapat menambahkan keimanan kita dan dapat bukan sebaliknya menjauhkan kita daripada Allah ataupun menyebabkan hati kita menjadi sombong dan takabur baik jadi kita naktafi bihazal qadar aqulu qawlihazha wa astaghfirullah li walakum subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha inna anta astaghfiruka wa atubu ilayki wa sallallahu ala muhammali wa ala alihi wa sahbihi wa barakah wassalam alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh